Aku rating berbagai addon MCPE 1.21 Dimulai dari addon pertama yang bernama True Weapons Jadi di addon ini menambahkan banyak sekali senjata dan tools yang baru Yang sebenarnya ini cuma beda bahan pembuatannya aja Seperti Birbat X ini, ada yang terbuat dari kayu, diamond, dan yang lainnya Disini aku mencoba untuk nge-review beberapa senjata dan tools barunya Seperti biasa, Hux yang menjadi korbannya Walaupun banyak, ternyata gak ada spesialnya Ada beberapa yang ngasih efek, tapi itu bentar aja dan gak banyak Untuk semua senjata dan toolsnya bisa di-crafting semua Dan juga bisa di-enchant Menurutku addon yang pertama ini cocoknya di tier B Karena ya walaupun banyak senjata dan tools baru Kalau gak ada yang spesial ya untuk apa juga gitu Ya kan guys? Next untuk addon yang kedua bernama Monodeco Plus Jadi addon ini menambahkan banyak banget furniture baru Total udah ada 500 lebih furniture yang ada di addon ini Pokoknya furniturnya ini hampir semuanya ada Aku bakal review sedikit aja furniturnya ya Meja sekolah, sofa warna biru, coklat bahkan juga bisa didudukin Ada juga PC yang bisa didudukin juga By the way ini PC apaan kecil amat dah Tapi sayangnya gak bisa di-crafting guys Memang cocoknya addon ini dipakai untuk buat kota di Minecraft ya kan? Menurutku addon kedua ini cocok di TRS Karena emang semua furniturnya itu bagus banget Apalagi ukurannya yang kecil sekitar 2 MB doang Dan yang membuat ini orang Indonesia cuy Ini channelnya bisa kalian cek aja langsung Untuk addon yang ketiga bernama More Camera Perspectives Jadi addon ini bisa mengubah tampilan kamera Tapi kalian harus punya stick dulu Cara aktifkannya mudah banget Tinggal kalian tekan lama layar aja kalau di HP Maka muncul pilihan yang bisa kalian tentukan sendiri tampilan kameranya gimana Ya bisa kalian lihat sendiri aja di video yang ini ya guys Menurutku addon ini cocok di TR-A Karena tampilan kameranya juga ada yang berguna Seperti bisa X-ray Bisa lihat ada yang di atas bukit Jadi berguna layakan addon ini Selanjutnya addon keempat bernama Void Weapons Jadi sesuai namanya Addon ini menambahkan berbagai senjata dari Void Contohnya ada Necro Blaster yang menembakkan warna hijau-hijau Ya aku gak tau apa itu Ada Necro Cloud yang mirip kayak cakar kucing Dan juga ada skillnya Dan berbagai senjata lainnya yang unik-unik Tapi yang aku herannya aku gak tau kegunaan pedang ini Cuma terbang dikit doang apaan ini Nah kalau ini kan bisa sampai langit juga Sayangnya semua senjatanya gak bisa di crafting By the way addon ini berasal dari Market Plus guys Menurutku addon ini cocok di TR-A Karena senjatanya semua bagus-bagus dan skillnya Kecuali yang pedang tadi aku gak tau kegunaannya Ya kalau di Market Plus tau lah ya kan Kalau disana kebanyakan berbayar Jadi TR-A menurutku itu udah pas Dan terakhir ada addon yang bernama Detail Settings Overlay UI Pack By the way panjang juga ya nama addonnya Addon ini hampir di setiap video aku pakai Jadi addon ini menambahkan tombol di dekat tombol emote Dan tombol setting Addon ini bisa membuat kita ganti kamera dengan cepat Ganti game mode dengan cepat Ngatur VOV dengan cepat Dan ya gitu aja sih Menurutku addon ini cocok dipakai untuk para konten kreator Minecraft Seperti saya contohnya Tapi buat yang mau sekedar mainin Minecraft doang Kayaknya ini addon biasa aja Tapi kan aku konten kreator Minecraft Yaudah aku letakkan addon ini di TRS guys Cocok lah ya kan Jadi itulah 5 addon yang sudah aku rating Menurut versi aku ya Kalau kalian ada request addon yang bakal aku rating Bisa tulis di kolom komentar Sekian dulu video kali ini Thank you guys